6 bulan dari Indonesia udah enggak eh eh bukan terus 6 bulan di Hongkong terus habis potongan terus saya itu diberhentikan sama memajikan bulan depan sudah enggak enggak kerja sudah enggak saya diberhentikan katanya bilang bulan depan kamu sudah enggak kerja lagi di sini karena saya oke oke sebenarnya ya saya foto dulu ya saya ini baru-baru ini oke Terus enam bulan-bulan depan kamu dikeluarin dari sama majikan terus sudah jauh di rumah saya bingung sebelum itu saya saya suruh tanda tangan tanda tangan saya itu saya ditulis saya memutuskan kontrak saya suruh tanda tangan pertamanya saya enggak mau tanda tangan terus ya sudah intinya kamu harus tanda tangan sekarang begitu kamu dibaksa nge-break gitu lah intinya tapi one-one-one notice sebenarnya sama aja berarti kamu ngasih one-one notice ke majikan majikan ngasih one-one notice ke kamu itu itu sebenarnya mungkin matual agreement dimana majikan sudah tidak cocok sama kamu kamu dikeluarkan dalam jangka waktu satu bulan terus alasannya majikan itu mucin aja sih enggak ada uang ada suratnya enggak surat kalau enggak ada uang maksudnya kan ada suratnya nih kalau majikan enggak ada uang kan harusnya ada surat dituliskan bahwa majikan tidak punya uang tapi dia kayaknya tidak mau nulis seperti itu aja oke berarti di interminit iya oke enggak apa-apa lah minit dan saya juga satu minggu lagi saya ke aja lagi saya minta solusinya bagaimana mis gitu kan agent saya carikan majikan Oke lah saya carikan itu sampai sekarang enggak ada kabar sudah tapi nggak ada kabar terus ya saya bingung terus saya bagaimana terus saya juga enggak 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 ke agent itu maksudnya cari-cari agent yang lain bilang nggak bisa karena kamu masih dikunci begitu sedangkan aja saya nggak bisa bantu kayaknya memang benar sebelum 18 bulan kamu di di majikan itu tidak bisa pindah Ejen itu namanya dikunci jadi kamu itu nggak bisa kemana-mana kamu harus dengan Ejen tersebut tapi masalahnya sekarang Ejenimu itu tidak mau bertanggung jawab atas kamu karena kemungkinan besar nih kamu harus pulang Indonesia dan potongan lagi dari awal mungkin dia seperti itu dia maunya aku potongan lagi masuk Indonesia keluar pulang ke Indonesia langsung potongan lagi dan ya begitu potongan lagi ya saya ke sini ya satu saya jujur mengadu komisi ini gimana solusinya atau gimana saya biar kamu masih punya niat kerja nggak masih kamu nggak mau pulangin tuh kamu nggak mau pulangin